Halo apa kabar selamat pagi semuanya pagi hari ini saya mau berbagi pengalaman untuk cara pelunasan hutang dengan cara yang benar semua kita di dunia negara aja hutang kalau bisa sih tidak punya hutang tetapi karena banyak hal yang harus kita perlukan kita akhirnya berhutang bagaimana cara mengatasi untuk pemulihan satu persatu hutang kita mungkin saudara-saudara teman-teman semua yang diluar sana banyak hutang tidak usah khawatir karena kita percaya apa yang terjadi saat ini yang kita lakukan sebagai manusia mungkin ada salah kita cara manajemen kita perhitungan kita tidak sesuai ditipu orang atau gagal dalam berbisnis akhirnya kita berhutang tapi percaya ketika kita mengalami itu semua diizinkan Tuhan untuk membuat mental kita kuat membuat iman kita kuat membuat kita hidup lebih semangat lagi yang pasti cara mengatas yang pertama yaitu berdoa berdoa pada Tuhan minta ampun pada Tuhan itu yang saya lakukan setiap jam tiga pagi saya berdoa Tuhan minta ampun lah minta ampun ku serahkan hari ini harimu Tuhan aku punya hutang aku punya apapun diutarakan jangan diutarakan pada manusia karena manusia tidak mungkin bisa menyelesaikannya tapi kalau dengan Tuhan semua pasti akan terjawab tapi tidak langsung langsung cepat gitu enggak melalui proses melalui proses kita sendiri sebenarnya kalau kita yakin kita percaya terus terang hutang saya banyak dan satu persatu bisa terselesaikan satu 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 akhirnya ya sekarang masih punya hutang tapi tidak terlalu banyak tapi ketika kita andalkan Tuhan apapun agama panjangan dengan cara panjangan yang penting kita berdoa mohon ampun semua kesalahan kita juga kita berbenah diri yang pertama berdoa yang kedua ikhlas ikhlas saat ini saat ini aku punya hutang saat ini kondisi saya seperti ini kita harus ikhlas dan cara ikhlas yaitu ketika ada orang lain menghina kita ada orang lain dengan kondisi mungkin berbeda tidak apa-apa itu yang harus kita jalani yakin apa yang kita lakukan saat ini Tuhan izinkan kalau pengen mengubah hidup kita harus kembali lagi ke surga ada kata pepatah nih pengen mengubah hidupmu ya ke bintang ketujuh sana itu akan berubah jadi kita menerima hari ini kita seperti apa kondisi kita saat ini mungkin tidak punya uang percaya Tuhan pasti tolong kalau kita percaya sugesti kita beri kepercayaan pada Tuhan karena kita adalah ciptaannya yang kedua kita ikhlas kita percaya bahwa semua memang harus terjadi itu harus kita imani jangan pernah menyalahkan si A si B si C yang bodoh adalah kita kenapa kita mau gitu loh jangan pernah menyalahkan orang lain cari kambing hitam walaupun itu benar adanya itu hanya sarana untuk Tuhan membuat kita seperti ini biar kita lebih percaya kepada Tuhan kita bisa andalkan beliau dalam segala hal dan itu sudah saya lakukan orang tidak tahu tetapi ini saya bisa berbagi disini satu per satu hutang saya lunas tanpa campur tangan Tuhan mustahil saya seorang janda jadi saya harus sebelum meninggal saya berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut dan saya andalkan Tuhan apapun yang terjadi memang harus terjadi yang kedua ikhlas ikhlas saat ini saya seperti apa menerima diri apa adanya ketika dijemoh orang ketika di jangan pernah sakit hati jangan pernah marah jangan pernah merasa kecil jangan pernah rendah diri jangan pernah sombong lagi seperti dulu mungkin kita punya harta kadang ada yang sombong dan lain-lain karena hidup itu up and down jadi tidak ada yang mulus sekarang mungkin kalian tidak punya tapi percaya suatu saat akan pulih kembali dan itu harus yakin saya bisa saya mampu karena kemarin saya bisa kenapa tidak bisa itu yang kedua yang ketiga adalah memurnikan diri berusaha keras apa yang bisa kita lakukan saya lakukan dari hari ke hari dari cara dari cara berfikir cara ngomong cara bertingkah laku kalau bisa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk persembahan Tuhan juga untuk ampun kalau kita maaf sama Tuhan tapi dengan action yang tidak sesuai ajaran Tuhan tetap nyebel ya Tuhan tidak akan ngampuni kita kita memurnikan diri benar-benar memurnikan diri dari cara berfikir dari cara ngomong dengan cara hati kita kalau bisa benar-benar kita sucikan seperti saluran God itu semakin hari semakin bersih semakin hari semakin bersih ibarat God ketika rezeki mau datang ke kita tapi kalau hati kita bersih ada batu di tengah-tengah itu harus kita singkirkan ada rasa iri ada rasa jengkel ada rasa semua karena ketika ekonomi berkurang itu rasanya kan macam-macam ya kalau ditake besok seperti apa belum ada uang anak masih butuh biaya hidup istri tambah ngomel suami tambah gak bekerja atau apapun masalahnya memang harus tertumpuk bertubi-tubi tapi kita harus bisa mengurai satu persatu kita lepaskan semua beban dengan cara ikhlas tadi memang kondisi sekarang seperti ini kalau bisa bicara dengan anak dengan istri dengan satu keluarga kita bicara kita koreksi semua tapi jangan emosi kita kondisi sekarang posisi seperti ini yuk kita benai bersama-sama dengan cara kita tenang kita berdoa kita ikhlas saat ini kita siapa who am I siapakah aku ini sekarang aku orang yang punya hutang aku sekarang mungkin sedang merosot atau apapun yang penting kita sudah berbenah nis saya satu persatu Tuhan tunjukkan nis saya satu persatu hutang kita akan tercukupi itu yang saya lakukan teman-teman saudara saudara yang sana yang punya hutang banyak atau sedikit itu pengalaman pribadi saya yang saya lakukan karena ketika kita meminta orang lain meminta bank sekalipun ada konsekuensinya kalau kita harus membayar tiap bulan jadi jari gali lubang tutup lubang saya sudah mencoba coba utang ini tapi semakin banyak akhirnya saya serahkan sama Tuhan tetapi saya tetap berusaha apa yang bisa aku lakukan untuk mendatangkan uang tapi yang positif saya sekarang jualan soto soto di Semarang soto panas bu parjo orang sekitar tidak tahu kalau saya punya hutang tetapi saya akan selesaikan satu persatu teman-teman yang punya hutang yang saya berhutang dengan kalian yang belum terselesaikan pasti akan saya selesaikan bersama Tuhan saya percaya semua akan selesai gitu teman-teman kalian yang saat ini punya hutang tidak usah khawatir jangan pernah memikir hutangnya banyak tetapi kita ikhlas kalau mau dihina mau di apapun oleh orang lain tapi kita tetap berkata yang baik saat ini aku belum bisa memang kondisi saya seperti ini karena semua ketika covid itu hampir turun apalagi sekarang 2024 itu kita harus benar-benar berusaha keras usaha tidak bisa tetapi harus berdoa jodoh rezeki dan kematian semua hak mutlak Tuhan tugas kita sebagai manusia hanya berusaha jadi usaha kita kalau memang belum berhasil percaya Tuhan akan lipatkan besoknya Tuhan akan lipatkan besoknya dengan kata ikhlas apapun yang terjadi hari ini belum dapat ikhlas seperti jualan soto hari ini kok agak berkurang kita tenang tidak apa-apa berarti kita suruh istirahat besok pasti ada Tuhan Tuhan lipat gandakan pasti yang datang lebih banyak dan itu benar adanya gitu teman-teman saudaraku semua yang perlu kita lakukan tiga satu berdoa itu utama yang kedua ikhlas ikhlas tahu diri aku posisi kita lagu nih happy asmara sadar diri sekarang tidak seperti dulu lagi tidak bisa sombong tidak itu memang harus terjadi kita sadar diri kita diam banyak berdoa banyak berbuat baik kalau bisa banyak sedekah kalau di soto panas bu parjo setiap pagi saya pelanggan pertama saya gratiskan tetapi kalau belinya tidak mau ya saya alihkan ke orang lain paling tidak rezeki kita pertama kali buah sulung rezeki sulung kita berikan pada Tuhan berikan pada orang lain kalau kalian siapapun bisnis apa setiap hari setiap pagi setiap sebelum bekerja untuk sendiri sedekah sedekah tidak harus dengan uang tetapi sedekah dengan menyapa tetangga tersenyum ketika di dalam perjalanan ada orang yang pengen nyebrang kita berhenti dulu itu sedekah waktu jadi kita memberi jalan ke orang yang keburu-buru atau bagaimana kita sedekah tidak hanya uang tetapi sedekah waktu kadang orang di perjalanan keburu-buru tetapi mereka sampai ngebut-ngebutan kalau bisa ketika ada yang benar-benar dari tadi mau nyebrang tidak bisa kita berhenti silahkan nyebrang itu ada rasa senang di dalam hati bisa membantu orang lain Tuhan akan senang juga dengan apa yang kita lakukan intinya kita harus berbenah diri koreksi diri jangan pernah menyalahkan orang lain walaupun itu karena ditipu atau karena masalah apa jadi kita akhirnya berhutang siapapun yang di sekitar kita harus kita maafkan harus kita sayangi dengan adanya peristiwa ini kita lebih kuat iman kita mungkin seperti itu teman-teman semua catatan pertama kedua berdoa eh pertama berdoa kedua ikhlas yang terjadi ketiga berbenah diri seperti air go tadi ketika masih ada kotoran ada batu yang besar batu itu ibarat dari rasa dengki rasa jengkel rasa akumulasi semua kita harus ambil batu itu akhirnya air mengalir seperti seperti itu jadi gotnya harus selalu bersih gotnya itu apa pikiran mulut hati kita dan tindakan kita harus selalu bersih mudah-mudahan Tuhan izinkan Tuhan memberkati kalian semua untuk untuk menyelesaikan hutang satu persatu terus hati tenang jangan panas menerima ikhlas itu dengan hati tenang memang semua harus terjadi terus jangan bercek cok jangan kemurungsung karena jodoh rezeki pati semua hakmu telah Tuhan tugas kita hanya berusaha ya berusaha hasil apapun tidak masalah semua bisa dikendalikan Tuhan hari ini belum bisa mungkin besok akan Tuhan kasih berlipat-lipat itu yang terjadi dalam kehidupan saya contoh kecil yang seperti saya utarakan hari ini tanggal tua suatunya sepi tapi besok Tuhan lipat-gandakan dan itu benar adanya itu yang saya rasakan dan sekarang satu persatu hutang saya selesai kalau bagaimana kalau orang yang dihutangi ngamuk-ngamuk kita dengan rendah hati kita minta maaf karena saat ini saya masih berusaha kelas saya tidak berhenti tetapi saya berusaha tapi berusaha jangan mencuri jangan menipu jangan itu akan sia-sia usaha yang sebaik-baiknya dengan jalan apa yang mampu kita lakukan Tuhan pasti mempunyai memberi kita talenta kita pasti mampu berbuat apa bisa masak bisa olahlah apa yang kita mampu saat ini yang dibutuhkan apa orang butuh jasa apa tidak usah malu dengan cara yang benar begitu teman-teman oke semoga kalian semua hutang cepat selesai lakukan hal tiga hal itu dengan kita sadar diri kita akan ikhlas hati kita akan tentram benar-benar Tuhan aku sekarang punya hutang ampun ya aku Tuhan mungkin dengan jalan kemarin aku salah berilah aku petunjukmu berilah aku rezeki dan kuatkanlah imanku semoga aku menjadi orang yang kelak ketika ada uang aku bisa berbagi saat ini aku baru bisa berbagi YouTube doakan semoga bisa banyak rezeki bisa membantu teman-teman yang berhutang oke Tuhan memberkati terima kasih terima kasih